Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi bersamaku, Salvina Surya Ningsi di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal lancaman resesi buat Indonesia dan AS, Marjini Maming yang mangkir dari panggilan KPK dan Presiden Jokowi yang lantik perwira TNI Polri. Dari luar negeri ada Joe Biden yang mulai kunjungan ke Timur Tengah dan Chris Rock yang tolak jadi pembawa acara Emmy Awards 2022. Ini dia informasi selengkapnya. Survei Bloomberg melaporkan Indonesia jadi salah satu negara yang terancam resesi. Menkel pun merespons hasil survei ini. Dalam survei yang belum berilis 5 Juli 2022 kemarin, Indonesia ada di peringkat 14 negara yang berpotensi resesi. Persentasenya 3%. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan persentase potensi resesi Indonesia kecil. Sri Mulyani mengklaim indikator neraca pembayaran, APBN, ketahanan, korporasi, dan rumah tangga dalam kondisi lebih baik ketimbang negara lain. Meski demikian, Sri Mulyani tak mau terlena. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus tetap waspada. Sementara itu, sikap lebih optimistis digaungkan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Jokowi, ekonomi negara lain tumbuh minus lebih dari 1% pada 2022. Indonesia hanya tumbuh minus 0,1%. Alhasil, kadar PDIP ini percaya diri, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada kuartal kedua tahun 2022. Ngomong-ngomong soal pertumbuhan ekonomi, di negeri Paman Sam, rekor inflasi justru tengah menerpa. Pertama kalinya, dalam 40 tahun, inflasi di Amerika Serikat mencapai 9,1%. Indeks harga konsumen juga menunjukkan harga barang dan jasa secara umum yang harus dibayar warga AS naik 1,3% dalam kurun Mei ke Juni. Naiknya harga minyak dan gas dunia akibat krisis di Ukraina ditengah rai jadi faktor utama inflasi ini. Namun, Presiden AS Joe Biden menyangkal bahwa situasi di negaranya sedang gawat. Ia bilang data-data tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual hari ini. Kita harus hati-hati nih, ancaman resesi dan inflasi tinggi masih mengintai, mengingat krisis di Ukraina belum berakhir. Tersangka korupsi Mardhani Maming tolak panggilan pemeriksaan KPK? Hmm, bikin kasus pemeriksaannya molor nih ntar. Mardhani Maming lewat kuasa hukumnya menolak panggilan KPK. Alasannya, saat ini Mardhani tengah mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mardhani, Deni Indrayana, meminta KPK menghormati proses pra-peradilan dengan tak asal memanggil kliennya. Selain itu, KPK juga gagal memeriksa istri Mardhani Maming, Erwinda, sebagai saksi dalam kasus yang menjerat suaminya. Istri mantan bupati Tanah Bumbu itu tak memenuhi panggilan KPK tanpa memberi keterangan. Pemeriksaan seharusnya KPK lakukan pada Rabu 13 Juli 2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Erwinda, saksi lainnya Nur Fitriani Yosrahman juga mangkir dari panggilan KPK. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, memperingatkan para saksi agar kooperatif untuk memenuhi panggilan. Sebelum ini, Mardhani Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penerbitan izin Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 296 Tahun 2011. SK ini berkaitan dengan persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bangun Karya Prata Malestari atau BKPL kepada PT Prolindo Cipta Nusantara atau PCN. Mardhani diduga menerima Rp89 miliar dari Direktur Utama PT PCN. Penerimaan itu sempat disebut oleh adik Direktur Utama PT PCN, Christian Sutio. Christian yang menjabat sebagai Direktur PT PCN saat ini mengatakan bahwa aliran dana itu diterima melalui perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Mardhani. Perusahaan itu adalah PT Permata Abadi Raya atau PAR dan PT Transsurya Perkasa atau TSP. Namun, KPK belum merilis secara detail konstruksi perkara yang menjerat Mardhani. Upaya pemberantasan korupsi harus didukung. Kalau ada panggilan buat penyidikan kasus, harus dipenuhi dong. Presiden Jokowi melantik ratusan perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka. Mereka baru aja lulus dari Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Militer. Sebanyak 754 perwira remaja diambil sumpahnya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 14 Juli 2022. Rinciannya, 292 perwira AKMIL, 107 perwira AAL, 109 perwira AAU, dan 246 perwira AKPOL. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo berharap para perwira remaja TNI Polri mampu menghadapi tantangan zaman. Sudah dua tahun kita dilanda pandemi COVID-19 yang saat ini juga masih belum selesai. Kemudian, dunia juga menghadapi krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Krisis ini telah mengakibatkan ratusan juta rakyat dunia kelaparan dan jatuh ke curang kemiskinan ekstrim. Saya berharap kepada saudara-saudara untuk menjadi yang terdepan menghadapi tantangan zaman. Dalam upacara tersebut, peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik dari masing-masing akademi juga diumumkan. Dari Angkatan Darat, lulusan terbaik diraih Letda Infantri Raffinoval Afriansyah. Sementara dari Angkatan Laut, Letda Laut Elang Triesti Fitrananda jadi yang terbaik di Akademi Angkatan Laut. Dari Matra Angkatan Udara, Letda Penerbang Jeremia Zopi Pramudia jadi lulusan terbaik. Sementara dari Korps Bayangkara atau Kepolisian, ada Idda Adira Rizki Nugroho. Ya, semoga ratusan perwira ini bisa benar-benar mereformasi TNI dan Polri ke depannya. Biar beneran jadi menantu idaman. Joe Biden sudah memulai safarinya ke Timur Tengah. Bahasa tubuhnya pun jadi sorotan. Israel jadi negara pertama yang dikunjungi Biden dalam lawatannya ke Timur Tengah pada Rabu 13 Juli 2022. Kunjungan ini untuk membahas keamanan Israel di tengah kebangkitan Iran, termasuk integrasi kemampuan pertahanan udaranya dengan negara-negara Teluk Arab. Nah, ada yang menarik nih dari kunjungan ini. Saat para pemimpin Israel menawarkan untuk berjabat tangan, Biden malah membalasnya dengan melakukan tos tangan terkepal alias fist bump. Kata gedung putih, ini adalah bagian dari upaya mengurangi kontak fisik di tengah penyebaran varian virus corona baru. Tapi, yang jadi sorotan lain adalah Biden nampak nggak pakai masker dalam kesempatan itu. Dan nggak berselang lama, ia juga kedapatan berjabat tangan dengan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan penggantinya Naftali Bennett. Selain itu, Biden juga berjabat tangan erat dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Biden juga terlihat asik ngobrol tanpa jarak dan bergandingan tangan dengan dua orang lain. Dalam pidatonya, sesaat setelah mendarat di Bandara Ben-Gurion, Biden menegaskan posisi Zionis. Saya lihat semua ini sekarang, dan saya tahu bahwa saya berjaya dari hidup di sejauh dan saya berjaya dari hidup di sejauh. Dan saya menyatakan, dan saya berjaya lagi, Anda tidak perlu berjaya untuk berjaya zionist. Sejauhnya, dari kejayaan saya, saya kenal semua pemerintah dan menghendiri berjaya, mencari kata-kata 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 dengan kata-kata mereka. And now, this is my tenth visit Every chance to return to this great country Where the ancient roots of the Jewish people date back to biblical times Is a blessing Because the connection between the Israeli people and the American people Is bone deep It's bone deep Generation after generation, that connection grows We invest in each other We dream together We're part of what has always been the objective we both had Biden juga menegaskan dukungannya terhadap berdirinya dua negara Israel dan Palestina Meski diakuinya, nggak akan terjadi dalam waktu dekat Beberapa jam sebelum keberangkatannya ke Timur Tengah pun Biden masih bekerja di tengah kerumunan ratusan anggota parlemen Pada acara Kongres Tahunan di halaman Gedung Putih Tak cuma berjabat tangan, ia bahkan berpelukan dan berkerumun untuk mengambil foto narsis Tak ayal, hal ini lantas memicu spekulasi Para analis mempersoalkan apakah Gedung Putih sengaja menerapkan kebijakan tostangan untuk menghindari aksi berjabat tangan dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Pangeran Muhammad bin Salman dijadwalkan menerima Biden di Arab Saudi pada Jumat 15 Juli 2022 ini Sejak awal diumumkan, rencana Biden ke Arab Saudi memang memicu kontroversi Bahkan dikritik keras oleh beberapa sekutu politik terdekatnya Soalnya, hubungan AS dan Saudi emang lagi bersih tegang Khususnya setelah ada laporan intelijen AS yang menunjukkan bahwa Muhammad bin Salman terlibat dalam operasi pembunuhan Jamal Khasoggi Jamal Khasoggi sendiri adalah warga negara Arab Saudi yang bekerja sebagai jurnalis dan kolumnis Washington Post di Amerika Serikat Ia dibunuh di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turkiye pada 2 Oktober 2018 Biden pun membela diri Ia bilang kunjungan ini adalah untuk membawa agenda HAM dan mengatur kembali hubungannya dengan putra mahkota Selain ke Israel dan Arab Saudi, Biden nantinya juga akan ke tepi barat untuk memperbaharui hubungan dengan otoritas Palestina Sebelumnya, pada 2019, pemerintahan Trump memangkas bantuan dan menutup konsulat Amerika di Yerusalem Yang berfungsi sebagai misi AS untuk Palestina Pada 2018, Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Sebagai bentuk pengakuan Paman Sam terhadap klaim Israel yang menyebut Yerusalem adalah ibu kota Israel Siapa tahu setelah kedatangan Joe Biden, situasi panas di Timur Tengah bisa berangsur adem Ditunggu nih hasil safari Timur Tengahnya, Pak Joe Chris Rock menolak tawaran jadi pembawa acara di Emmy Awards 2022 Konon, ia kapok setelah insiden tamparan Will Smith di Oscar Kabar ini terungkap setelah seorang sumber berbicara kepada media online IT Kalau Chris Rock nggak bakal jadi pembawa acara penghargaan dalam waktu dekat Komedian itu pun sudah menolak tawaran untuk menjadi pembawa acara Emmy Awards 2022 Sumber itu menyebut alasan Rock menolaknya karena jadwal acara bentrok dengan jadwal turkomedi Rock Tapi ia juga menyinggung kalau Rock udah nggak tertarik lagi dengan Hollywood Dan lebih memilih untuk menikmati dan fokus pada kehidupannya Hal ini pun mengingatkan kembali pada momen saat Rock ditampar oleh aktor Will Smith pada malam Oscar 2022 Ini setelah Rock yang kala itu jadi pembaca nominasi Membuat lelucon tentang rambut pelontos yang dimiliki istri Will Smith, Jada Pinkett Smith Jada diketahui mengalami alopesia, gangguan autoimun yang menyebabkan bintik-bintik hingga membuat rambutnya rontok Akibat insiden penamparan itu, Smith pun dilarang menghadiri pengandunggerahan Oscar selama 10 tahun Meski ia sudah sampaikan permohonan maaf Sementara itu, Rock enggan memperpanjang masalah dan memilih untuk tak melaporkan kejadian ini ke kepolisian Selain Rock, aktor Dwayne Johnson juga dirumorkan ogah menjadi pembawa acara awards yang akan tayang di stasiun TV NBC ini Rock dan Johnson memang sosok potensial untuk NBC Mengingat karir keduanya dimulai dan melejit lewat channel ini Karir televisi Rock dimulai lewat program Saturday Night Live Dan sejak itu, ia kerap menjadi pembawa acara sketsa dalam sejumlah kesempatan Sementara Johnson adalah produser eksekutif serial komedi yang terinspirasi oleh hidupnya Young Rock Yang baru saja masuk musim ketiga di jaringan TV NBC Selain itu, panitia Emmy tahun ini juga membuka peluang gelaran itu akan berlangsung tanpa pembawa acara Emmy Awards bakal digelar pada 12 September 2022 mendatang dan akan disiarkan dari Microsoft Theater di Los Angeles Meski Rock dan Johnson menolak jadi pembawa acara, penyelenggara memastikan acara tetap akan berlanjut Dan kemungkinan akan menggunakan jasa pembawa acara lain Jadi, kira-kira siapa nih yang bakal jadi MC Emmy Awards? Siapapun yang jadi pembawa acara, jangan bercanda kelewatan kayak kemarin ya 5 sarapan informasi sudah dihadirkan buat kamu Semoga bisa nambah bekal informasimu hari ini ya Narasi Pagi akan kembali hadir Senin di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Selamat berakhir pekan dan tetap patuhi prokes ya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!